Ini posisinya kameranya nih Tuh Bisa kelihatan Halo smart viewers, balik lagi nih di Live Tech sama aku Felis Kali ini aku akan review spy camera yang sebenarnya memiliki fungsi yang sama nih Seperti CCTV tapi alat ini memiliki bentuk yang minimalis Nah di tanganku ini ada IP kamera spy cam CCTV mini wifi Kamera ini nih bakal terhubung dengan wifi dan aplikasi yang perlu kamu download dulu nih di smartphone Kalian bisa cari aplikasinya di App Store atau Google Play Store Jadi baik Android maupun iOS bisa pakai, namanya adalah V380 Pro Nah cara pakai alat ini tuh sebenarnya cukup mudah ya Jadi kalau misalkan kalian udah download aplikasinya tadi Nah ini kalian tinggal cari aja aplikasinya Ini posisinya aku udah download ya Gitu Jadi tampilan utamanya itu awalnya kalian bakal disuruh login kalo nggak register Dan kalo misalkan kalian udah masuk ya udah posisinya kayak gini Gitu Ini ya Nah kalo misalkan udah kalian colok dulu nih Camnya ke power adapter atau power bank yang ada di rumah kalian Nih Nih Pusisinya udah kayak gini Oke Nah setelah kalian colok kalian mesti nunggu dulu nih 1 menit Buat apa sih? Buat nunggu device-nya booting dulu Booting terlebih dahulu selama 1 menit Setelah device-nya menyala Kalian baru nih Cari Device-nya ini Lewat wifi kalian Nah ini aku coba cari dulu ya Setting Wifi Nah ini masih nyari nih dia Masih nunggu Nah ini dia udah keluar Namanya adalah kalian cari yang depannya MV Nah di belakangnya itu bakal ada angka-angka Kalo di aku nih 61262102 Gitu Kalo misalkan udah kalian klik Dihubungkan Nah ini posisinya udah centang guys Gitu Gitu Nanti kalo misalkan udah terhubung sama smartphone kalian Kalian bisa buka aplikasinya Di tadi ini V380 Pro Nah Hello dulu deh Oke udah Kalian Kan disini posisinya belum keluar ya device-nya Nah kalian harus refresh dulu aplikasinya Dengan cara kalian scroll Nah Udah deh nih Found device Posisinya Kalo misalkan udah keluar kayak gini Kalian klik Add Cameras Udah Coba Woodlight Nah ini dia minta nih Ini posisinya udah terhubung Tadi aku udah klik di bagian ini Kan tadi tampilannya kayak gini ya Nah di bagian sininya Aku klik lagi sampai dia tulisannya armed Terus baru aku klik Nah akan keluar seperti ini tampilannya Gitu Ini posisinya kameranya Tuh Tuh Bisa keliatan disini Dan ini Lumayan bagus sih Untuk Untuk kualitasnya ya menurut aku Oke banget Dan ini menurut aku ya Maksudnya dengan harga yang Di 250 Tuh Tuh Ini oke banget sih Dan gak cuma Kualitas kameranya aja Maksudnya gak cuma bisa nangkep gambar Tapi dia juga bisa nangkep suara Tuh Cek Halo Halo Oh iya nih Kalo misalkan aku deketin kayak gini Suaranya makin besar Keluarnya disini Coba kalo misalkan aku ngomong dari handphone ya Halo 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 Oh dia gak bisa Cek 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 Oh gak keluar Oh mungkin itu salah satu yang harus di Perbaiki ya kedepannya ya Jadi ini oke banget sih menurut aku Tuh Dan menurut aku juga Ini kan fleksibel ya Sama seperti nama produknya Sabar aku Keluar dulu Feedback Nah Sama seperti namanya Spycam Dia fleksibel Jadi bisa kalian Taruh dimana aja Dan kecil gitu loh Jadi kayak Ya udah kayak agen rahasia gitu loh Jadi menurut aku Ini Oke sih untuk kualitas gambar Sama tadi suara bisa masuk Menurut aku itu oke Tapi kalo misalkan Tadi kan dari aplikasinya sendiri Ada gambar mic juga Aku pikir Aku bisa mengeluarkan suara juga nih Dari handphone terus keluarnya dari sini gitu Jadi itu menurut aku yang harus diperhatikan mungkin sama pengembangnya ya Dan Dan Kekurangannya lagi menurut aku tadi sih Pas awal-awal Jadi Alat ini harus di boot up sekitar 1 menit Jadi menurut aku itu agak lama Agak memakan waktu Dan ditambah lagi Dan ditambah lagi Kalo misalkan Ini kan posisinya Alat ini sudah terkonek ya Sama handphone aku Kalo misalkan mau dikonek ke handphone lain Ke device lain Itu kalian harus Di reset gitu loh Jadi Di Ininya Pas pengirimannya Pas aku Aku dapetin alatnya Jadi di bungkusnya ini tuh ada Ada ininya juga Biasa kalo di hape-hape juga ada nih yang kayak gini Nih besi yang kayak gini Nah ini Itu di Colokin disini nih Jadi Di bagian sampingnya itu tuh ada bagian memory Terus dibawahnya itu ada kayak lubang kecil itu Untuk masukin ini Nah itu untuk di reset Kayak gitu Nah setelah di reset ya udah dimasukin kesini lagi Ke power bank atau USB adapter Kalian harus boot up lagi selama 1 menit Kayak gitu Baru ya udah ikutin step-step yang sebelumnya Kita udah sempet bahas Dan selain itu juga Mungkin nextnya kalo misalkan mau buat kayak gini Tapi Lebih dibarukan lagi itu adalah Lampu indikatornya Tolong Ditambahkan ya Soalnya pas aku colok ke Power bank Itu tuh sama sekali Aku gak tau apakah dia udah nyala Apakah dia udah berfungsi atau belum Ya udah kayak Nunggu aja 1 menit Kayak gitu Itu sih Menurut aku Kurangnya Tapi ya kelebihannya tadi yang aku udah bilang Kualitas gambarnya Di harga yang 250 ribu Untuk spycam Mungkin ini berfungsi Saat buat Reporter kali ya Maksudnya yang mau melakukan Kegiatan Investigasi Kayak gitu Ini mungkin bisa berguna Terus atau mungkin Di rumah-rumah Yang mau taro CCTV Tapi Gak mau terlalu keliatan Dan fleksibel Mau ditaro dimana Itu bisa pake ini Kayak gitu Itu aja mungkin review kali ini Kalo misalkan Kalian ada produk serupa Yang seperti ini Tapi kualitasnya lebih oke Harganya juga gak beda jauh Boleh banget Kalian komen di kolom komentar Nanti coba aku review juga Disini Dan kita bakal bahas Barang-barang terkait kualitasnya Jangan lupa juga Untuk like dan share Konten ini Biar aku makin semangat lagi Untuk nge-review Barang-barang unik lainnya Segitu aja dari aku Aku Felis Semoga bermanfaat Sudah Do